Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini, gue mau unboxing dan review sebuah harddisk eksternal dari Western Digital, yaitu WD MyBook. Gue udah cukup lama pake harddisk eksternal dari Western Digital. Ini WD MyBook ada yang umurnya udah sampe hampir 10 tahun. Baru-baru ini, gue beli harddisk eksternal lagi untuk ngegantiin harddisk eksternal gue yang kebetulan rusak. Ini dia yang baru gue beli WD MyBook yang ukurannya 4TB. Harddisk ini gue beli seharga Rp 1.450.000. Ini gue beli yang bergaransi resmi Indonesia supaya kalau ada apa-apa ngeklaimnya gampang. Harddisk ini punya masa garansi 3 tahun. Selain untuk platform Windows, harddisk ini juga bisa dipake di platform macOS. Harddisk eksternal ukuran 3.5 inch ini sebetulnya sama aja dengan harddisk PC yang 3.5 inch dan dikasih enclosure untuk harddisk eksternal. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih hemat, mungkin bisa dengan beli harddisk PC biasa, kemudian ditambahin dengan enclosure harddisk eksternal. Oke, sekarang kita mau unboxing buat liat ada apa aja di dalam dosenya. Ini dia harddisknya, kita taget dulu di samping. Yang pertama kita dapat power adapter dengan berbagai macam kepala colokan. Selanjutnya kita juga dapet kabel data USB 3. Bentuk kepala micro USB-nya emang agak beda dengan micro USB biasa. Tapi kabel jenis ini udah dipake cukup lama sama WD, karena harddisk yang gue beli sekitar tahun 2013 juga udah pake kabel yang kayak gini dan gak berubah sampai sekarang. Ini dia power adapternya, masih sama dengan power adapter yang gue dapet waktu beli harddisk eksternal di tahun 2012. Oblast. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah yang gue seneng sekarang udah dapet kepala colokan untuk di Indonesia. Karena yang sebelumnya hanya dapet colokan yang kaki tiga aja. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ini dia cara ganti kepala colokannya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke ini dia harddisk eksternalnya, cukup bulky dan besar ya, karena kan di dalemnya harddisk PC. Untuk desain casing luarnya ini udah beberapa kali ganti model, tapi sebetulnya dalemnya sama-sama aja sih. Di bagian belakangnya ada colokan untuk power adapter dan colokan untuk kabel data USB 3 nya. Sub indo by broth3rmax Di bagian bawah dari casing harddisk nya ada karetnya, supaya kalo misalnya kita tempatin di posisi vertikal atau berdiri, itu tuh gak licin. Tapi kalo gua pribadi lebih prefer pake di posisi horizontal. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati tapi yang gue gak suka di model yang terbaru ini sama sekali gak ada lampu indikatornya karena kalau yang di model-model sebelumnya itu ada lampu LED indikatornya jadi kita bisa tahu harddisknya itu lagi nyala atau enggak nah ini kebetulan gue punya model yang sebelumnya ini dua-duanya sama-sama MyBook dari WD juga kalau teman-teman perhatiin posisi dari portnya itu ya sama persis sih kayak cuman ganti baju luarnya doang untuk harddisk entah kenapa gue lebih percaya ke Western Digital dibanding merek lainnya mungkin karena pengalaman aja sih udah pake lama dan jarang rusak nah model yang ini lebih baru daripada yang sebelumnya tadi sama-sama masih ada lampu LED indikatornya oh iya sekalian di video ini gue juga mau kasih tips buat temen-temen yang kebetulan lagi cari harddisk eksternal untuk keperluan backup data kenapa gue beli harddisk eksternal yang besar ini? karena gue memang gak pake untuk dibawa kemana-mana ini hanya untuk di rumah aja kelebihannya dari segi harga ini lebih murah daripada yang 2,5 inch dan dari pengalaman gue pake yang besar ini lebih jarang rusak dibanding yang kecil karena gue punya juga yang 2,5 inch dan itu tuh gue dulu pernah rusak 1 kali sedangkan yang besar ini gue hampir gak pernah rusak sedangkan yang baru-baru ini harddisk eksternal gue yang besar yang rusak itu karena udah umur juga ya udah 8 tahunan dan kebetulan emang harddisk itu gue jarang nyalain saran aja buat temen-temen kalo bisa 1 bulan sekali harddisknya dinyalain entah untuk dicek aja masih berfungsi dengan normal atau gak kalo misalnya temen-temen masih bingung beli harddisk eksternal mendingnya ukuran berapa ini gue kasih tipsnya temen-temen bandingin aja dari harganya untuk harddisk eksternal ukuran 2TB itu tuh harganya sekitar 1 juta rupiah sedangkan yang 4TB kayak gini harganya 1,5 juta rupiah dengan perbedaan hanya sekitar 50% nya atau beda 500 ribu kita dapet kapasitas 2 kali lipat jadi gue lebih saranin beli yang 4TB sedangkan yang 8TB itu harganya 3 juta nah kalo dihitung-hitung kan kita sebenernya beli yang 8TB itu kayak beli 2 harddisk yang 4TB harganya kalo gue lebih milih beli 2 harddisk 4TB dibanding beli 1 harddisk 8TB kenapa? karena kalo misalnya kita punya 2 harddisk 4TB salah satunya mati kita masih punya 1 backup lagi tapi kalo misalnya kita punya hanya 1 aja harddisk yang 8TB sekali rusak berarti kita ilang data 8TB kantera oh iya perlu diinget ya temen-temen garansi harddisk itu hanya berlaku untuk hardware-nya aja jadi kalo misalnya selama 3 tahun itu ada kerusakan yang diganti itu hanya harddisk-nya aja tapi datanya yang udah hilang yang gak bisa diapa-pain lagi jadi saran gue kalo misalnya bener-bener datanya itu penting jangan cuman ditaruh di 1 harddisk kalo bisa punya 2 harddisk yang isinya identik sama karena kita gak tau kapan harddisk itu bakal rusak entah itu mungkin karena listriknya kurang bagus atau kebanting atau kena virus nah kalo misalnya kita naro di 2 harddisk kita masih punya cadangan backup data dan untuk temen-temen yang memang butuh harddisk eksternal untuk dibawa-bawa untuk portable gue lebih saranin beli SSD aja walaupun kapasitasnya mungkin gak bisa yang terlalu besar ya karena masih mahal tapi gue lebih saranin karena lebih tahan goncangan dibanding dengan harddisk eksternal yang 2,5 inch jadi untuk transfer data yang sedikit-sedikit mungkin temen-temen bisa pake SSD itu misalnya beli yang 250GB aja gue rasa cukup dan di rumah temen-temen punya 1 harddisk eksternal yang kapasitasnya besar kayak gini hal ini juga berlaku untuk memory card gue sendiri kalo misalnya beli memory card lebih suka punya beberapa yang ukuran kecil misalnya 16GB dibanding hanya punya 1 yang ukuran 64GB atau 128GB untuk meminimalisir resiko karena kalo misalnya memory cardnya ilang atau kena virus atau rusak itu yang ilang ya semuanya gitu dan untuk data di memory card gue selalu setelah motret gue langsung copy entah itu ke komputer atau ke harddisk eksternal oke sampai sini dulu videonya semoga informasinya bisa bermanfaat buat temen-temen kalo misalnya temen-temen masih ada saran, kritik, dan pertanyaan di luar dari yang udah gue jelasin di video ini temen-temen bisa tulis di kolom komentar di bawah sampai ketemu di video selanjutnya thank you, bye bye